Kepolisya Rasul Lombok Tengah terus membidik sejumlah pihak yang terkait dalam pengadaan mesin penghancur encik gondok oleh balai wilayah sungai. Polisi pun menjadwalkan akan memeriksa tiga orang lagi yang akan dimintai keterangan. Polisi sejauh ini sudah memeriksa sekitar 12 pihak yang diduga mengetahui dan terlibat dalam pengadaan pemecah ejek gondok yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Saat reskrim Polis Lombok Tengah, AKP Ketututamiana berjanji akan segera memberikan kepastian terhadap status dugaan korupsi pemecah ejek gondok tersebut. Ia memastikan selepas puasa, proses full data segera selesai. Inilah proses pengorporasian alat pemecah ejek gondok senilai 1,5 miliar rupiah. Belum dioperasikan, alat ini tiba-tiba tenggelam. Setelah dilaporkan ke kepolisian, kini alat ini tak diketahui tempatnya. Budiman TV9 Lombok Tengah Budiman TV9 Lombok Tengah